KPU menyatakan putusan MK yang memperbolehkan Kepala Daerah berusia di bawah 40 tahun mengikuti Pilpres bersifat final. Seorang mahasiswa menjadi pemohon yang gugatannya dikabulkan MK. Siapa dia? Mahasiswa Universitas Surakarta ini menjadi buah bibir setelah gugatannya mengenai Saracapres dan Cawapres dengan menambahkan frasa berpengalaman. Sebagai Kepala Daerah dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Alma Sakibiru yang merupakan anak koreatur masyarakat anti korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman menyebut gugatannya didasari keresahnya melihat sosok pemimpin daerah yang tak dapat maju Pilpres karena keterbatasan usia. Saya turut berhatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengetahuan atau yang berpengalaman telah menjadi Kepala Daerah. Terkait putusan MK, KPU menyatakan bersifat final dan berlaku mulai Pilpres 2024. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Meski disebut bersifat final, KPU tetap akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah terkait putusan MK. Kami sampaikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk kepada norma yang ada di dalam amar putusan MK. Kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam rangka untuk bagaimana sikap untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan MK membuka peluang Kepala Daerah Buda seperti Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengikuti Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputanam SCTV melaporkan.